Hati buda tangan berbisa jilid 5.5.13 Perebutan seaut Beberapa kali Tianta Imoki menoleh ke bawah, katanya, kalau mereka sudah datang, kita tidak usah turun tangan, Jibun punya perhitungan tersendiri, ia tak mau berjumpa dengan orang-orang Witsu Hwe Lekasya berkata, Cici, bagaimana kalau kita menyingkir dulu heran tak mengerti Tianta Imoki melirik kepada Jibun katanya, baiklah, kita semunyi di dalam gerombolan bambu sana, segera mereka menyingkap dedaunan menyelingap ke dalam semak-semak Tiba-tiba Jibun ingat sesuatu, tanyanya, Cici, sebetulnya siapa ketua Witsu Hwe? Bukankah kau diundang sebagai tamu terhormat dan duduk semeja dengan da? Aku tidak tahu siapa dia, memangnya aku heran kenapa aku dihormati begitu rupa, derap langkah rombongan orang, radi semakin dekat Tampak tujuh-delapan bayangan orang berlompatan, meluncur ke depan biara, tandu kecil itu cepat sekali juga sudah tiba Dengan seksa Majibun mengintip dari celah-celah dedaunan, tanpa terasa ia menjadi heran, tandu kecil ini bukan tandu milik orang dalam tandu, itu, pengiring-pengiring tandu pun tiada yang dikenalnya, rombongan dari manakah orang-orang ini? Tandu diturunkan menghadap ke pintu biara, tiga orang tua pengiring dan lima laki-laki kekar segera berdiri sejajar meluruskan tangan di samping tandu Terdengar suara orang perempuan yang seperti sudah dikenalnya dari dalam tandu, hotong cu, bawa orang mudan periksa, ke dalam biara, salah satu di antara ketiga orang tua yang bermuka lonjong berdagul panjang dengan jenggot pendek dan segera menghiakan sambil membungkuk Sahuknya, lapor huwe cu, selama puluhan tahun ini, tiada seorang pun yang berani memasuki biara ini, baru sekarang jabon mengerti, ternyata cipto huwe cu yang berada di dalam tandu ini, tak tersangka karena mengincar sehut, sekali ini dia turun tangan sendiri memimpin seluruh anak buahnya Dingin suara cipto huwe cu, hotong cu, itulah perintahku hotong cu menghiakan sambil membungkuk pula Sekali ulap tangan, tiga laki-laki kekar segera tampil dan mengimpil di belakang orang shiho ini dan melangkah ke arah biara Dengan rasa kebat kebit hotong cu melangkah ke depan pintu Setelah ragu-ragu sebentar segera ia nekat mendorong pintu, tak terduga pintu biara hanya dirapatkan saja, sekali dorong lantas terbuka Dari luar memandang ke dalam, tanaman kembang dan pepohonan teratur rajin, undakan dan seram dipanjang semuanya serbab putih bersih tanpa berdebu seakan-akan setiap saat selalu dibersihkan orang Namun suasana tetap pening Tepat mengadang pintu berdiri sebuah pilar batu persegi yang ditatah beberapa huruf berbunyi, tempat suci untuk membina diri Orang biasa dilarang masuk, sambil mengawasi batu pilar ini, hotong cu dan ketiga laki-laki kekar tak berani melangkah masuk Cipto hawe ecu bersuara dari dalam tandu, hotong cu, tek cok sini sudah meninggal Memangnya apa yang kau takuti rasa takut kelihatan biru gomen hotong cu, katanya sambil menoleh dengan suara gemetar Hwe cu, itu hanya kabar angin, kau berani menentang perintahku dengus cipto hawe ecu, hektometer, litong cu, seorang tua lain yang bermuka bentuk segitiga segera menghiakan dan tampil ke muka Kau masuk dan periksa, kata hwe cu Terima perintah, sahut litong cu, membusung dada dan segera melangkah lebar memasuki biara Mungkin demi gengsi atau karena takut akan peraturan perkumpulan, hotong cu segera nekat mendahului melompat masuk ke dalam Hiya aat jeritan ngeri tiba-tiba kemandang, tampak hotong cu yang lesat masuk itu terpental keluar dan beluk terbanting tak bergerak lagi Litong cu dan ketiga laki-laki kekar itu sama terbelalak dan mematung Di tempat sembunyinya Jibun berpaling kepada Tianta Imoki, bisiknya, apakah Pek Chyok Sini masih hidup Tianta Imoki menggeleng tanda tidak tahu Mukanya serius dan curiga Dari reaksi beberapa orang ini, agaknya Pek Chyok Sini memang seorang tokoh yang teramat disegani Berputar otak Jibun, tanyanya pula, Cici, peduli siapa yang berada di dalam Pek Chyok M Sahut adalah milik pribadi Sini, walau Liu Kin diberi petunjuk oleh Pui Chi Hwei, usahanya pasti akan sia-sia Malah mungkin jiwa pun bisa melayang Memangnya, Pui Chi Hwei terbius dan tak kuasa akan diri sendiri Kukira para bangkotan Witsu Hwei itu sudah mengetahui Agaknya Cipto Hwei Chu juga kaget akan kejadian di luar dugaan ini Lama sekali dia tak bersuara, akhirnya dia berseru lantang Tokoh kosin siapakah yang ada di dalam tiada reaksi atau penyahutan Sementara itu, Hotong Chu yang terlempar keluar ternyata masih hidup dan sedang merangkak bangun dengan lemas gemetar Suaranya tersendat, lapor Hwei Chu, hamba, kau kenapa kepandayan silat dan luakanku punah Apakah kau lihat jelas siapa yang menyerangmu tidak? Baru saja hamba melangkah masuk Entah diterjang angin dari arah mana tahu-tahu badan terpental keluar Kembali Cipto Hwei Chu berseru Sahabat yang ada di dalam darah kenapa tidak sudi keluar tetap tiada sahutan Suasana menjadi hening dan menjekam Li Teng Chu, kalian mundur saja Cipto Hwei Chu memberi aba-aba Seperti mendapat pengampunan, keempat orang itu bergegas berlari balik Cipto Hwei Chu mendengus Jengeknya, sahabat tidak perlu main sembunyi Kalau malu dilihat orang, baiklah aku mohon diri saja Lalu ia perintahkan anak buahnya Ho Teng Chu boleh bawa dua orang turun gunung lebih dulu Yang lain ikut aku ke belakang puncak Cepat sekah rombongan mereka lantas meninggalkan tempat ini Kita bagaimana tanya Jibun kepada Tianta Imoki? Marilah kita lihat tontonan ramai Ajak Tianta Imoki Dari arah samping yang berlawanan Mereka lantas menuju ke Pek Chokong Puncak bagian belakang itu Di mana-mana batuk putih melulu Tiada rumput atau pepohonan yang tumbuh di sini Hanya di ujung jurang sana tumbuh beberapa pohon syong yang tua dan angker Tepat di tengah-tengah serakan batuk putih itu Terdapat sebuah panggung yang menyerupai kembang teratai Di tengah panggung ini berdiri pula sebuah menara setinggi beberapa tombak Pada bagian muka menara ini ditatah sebuah papan batu Di mana terukir sebaris huruf yang bergunyi Tempat semayam Pek Chok Sin Minan Abadi Kiranya disinilah tempat kuburan jenazah Pek Chok Sin Mi Di belakang panggung ini menjulang ke langit sebuah puncak yang menembus mega Begitu tinggi dan curam puncak ini Kira-kira terpaut 78 tombak dengan Pek Chok Hang di sini Jurang di bawahnya tak terlihat dasarnya Bayangan orang banyak bermunculan di Pek Chok Hang Jumlahnya tidak kurang tahun 1950-an Agaknya demi mendapatkan seut Kali ini Cipo Hwee benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya Sambil mengendap dan menggermet Jibun dan Tianta Imoki terus merambat naik ke puncak Lalu menyembunyikan diri dilekukan batu Setelah dekat Dilihatnya Liokin bersama Pui Chi Hwee duduk berendeng di atas batu yang berbentuk menyerupai seekor naga Cipo Hwee cu sudah keluar dari tandu Duduk di atas sebuah batu yang mencuat keluar tak jauh dari anaknya Di belakangnya berderet puluhan anak buahnya Di belakang panggung teratai sana Delapan laki-laki berotot kekar berdiri dengan membawa cangkul, sekop, linggis dan martir besar Seorang tua baju hitam mondar-mandir seperti sedang mengukur Akhirnya dia berhenti lima tombak di belakang panggung menara itu Liokin berpaling ke arah Pui Chi Hwee dan berkata dengan suara halus dan ramah Adik Hwee tidak salah lagi tempat itu dengan kaku seperti linglung Pui Chi Hwee mengangguk Liokin segera memberi perintah dengan suara lantang, lekas keduk, harus bekerja cepat dan sekuat tenaga Maka ramailah suara berkerontangan bekerjanya cangkul, linggis dan martir, batu-batu kerikil berterbangan munkrat kemana-mana Jibun mengertak gigi, katanya, Cici, agak Pui Chi Hwee memang sudah terbius Lalu apa yang hendak kau lakukan akan ku tamatkan dulu bocah si Liok itu Nanti dulu, ada apa ku kira ada apa-apa yang kurang beres Peduli siapa orang dalam biara yang memunahkan ilmu silat Hotongcu Yang jelas dia adalah setihak dengan Pui Chi Hwee, kenapa sejauh ini dia tetap menonton saja Adegan-adegan tegang masih akan menyusul, Cici Hwee sudah tahu bahwa maksudnya telah diketahui orang Namun dia masih nekat pasti dia punya keyakinan, Tianta Imoki manggut-manggut Tapi kenyataan justru di luar dugaan, selama ini tiada orang yang muncul memencegah pengedukan ini Sebuah papan batu akhirnya terbongkar keluar, disusul suara kaget dan kegirangan Sahut Cici Hwee segera membentak, minggir semua belum lenyap kemandang suaranya Bagai kilat dia sudah melesat ke tempat galian Delapan laki-laki yang gemerobios keringat itu segera mundur ke samping Setelah mengawasi tempat galian dengan seksama, akhirnya Cici Hwee menengadah sambil terloroh-loroh riang Seluruh anggota Cici Hwee yang hadir sama menjulur leher sepanjang mungkin dari tempatnya ingin melihat lubang galian Cici Hwee itu pelan-pelan membungkuk badan mengulur tangan ke dalam lubang Dikeluarkannya sebuah patung Buddha yang terbuat dari batu putih setinggi satu kaki Agaknya patung Buddha ini dibuat dan diukir oleh seorang ahli sehingga dilihat dari kejauhan sungguh helok dan hidup Jibun berkata gemetar, mereka berhasil, kulihat ada yang janggal, kata Tianta Imoki Apanya yang janggal apa kau tidak lihat patung itu berlubang di bagian badannya Kukira ada yang tidak beres, pandangan Cici memang tajam Pengetahuanmu juga amat tinggi, Jibun memuji sejujurnya Sejak wataknya berubah, baru pertama kali ini ia memuji orang lain Tianta Imoki membalas dengan senyuman riang, katanya Apakah kau bukan menyindirku, dik aku bicara setulus hati, banyak terima kasih Sementara itu, kampak Cipto Hwee Ciu tengah membulak balik patung Buddha itu serta memeriksanya dengan teliti Akhirnya dia berpaling ke arah gadis baju merah dan bertanya dengan keheranan Nona Pui, kenapa sahut, patung Buddha Batu, ini tidak berhati keadaan Pui Cihawai tetap linglung Sahutnya datar, entah aku tidak tahu Dulu waktu kau melihat sahut ini apa demikian juga keadaannya ya Gadis baju merah itu mengiakan Sekonyong-konyong Cipto Hwee Ciu menjerit kaget, patung yang dipegangnya tahu-tahu lenyap Tampak seorang laki-laki tua bungkuk berdiri tiga tombak di ujung sana, patung Buddha itu telah berpindah ke tangannya Bagaimana orang tua bungkuk ini muncul dan kera bagaimana dia merebut sahut seluruh hadirin Tiada yang tahu dan melihat jelas Siapakah si bungkuk ini tanya Jibun terperanjat Suara Tianta Imoki rada gemetar Dari gerak-geriknya itu Mungkin, belum habis percakapan mereka di sini Di sana Cipto Hwee Ciu sudah membentak dengan bengis Biao Jiu Sian Sing Dari mencuri kini kau berani terang-terangan main rebut orang tua bungkuk terkekeh-kekeh Katanya, Kuik Un Hiang Kira bagaimana kau bisa mengenalku sebagai Biao Jiu Sian Sing? Pancalongok macamu ini Memangnya ada orang duanya dalam Kang Ou Anggaplah kau menebak betul Tapi Kui Kwe Ciu, kau memakiku Pancalongok Memangnya kau sendiri ini apa Lebih baik kau kembalikan patung itu Kalau tidak aku bersumpah takkan melepaskanmu Ah, aku tidak peduli Mendengar laki-laki bungkuk ini adalah Biao Jiu Sian Sing Si maling sakti yang terkenal di Kang Ou Seketika Jibun naik pitam Tak usah diragukan lagi Orang yang merebut anting-anting giyok dari tangannya pasti dia orangnya Dari caranya merebut patung tadi terbukti sama dengan kel orang merebut anting-anting dari tangannya Maka tanpa ragu segera ia melompat keluar Tegak Suseng teriak Cipo Hwe Ciu kaget Mukanya seketika beringas dan diliputi Nah Su membunuh Jibun hanya melirik sekejap terus melangkah ke arah Biao Jiu Sian Sing Berputar biji mata Biao Jiu Sian Sing Katanya, Tegak Suseng Kau juga ingin merebut sehut cahit Tidak punya minat Lalu apa kehendakmu Janganlah sudah tahu pura-pura tanya Dalam hatimu sudah tahu apa maksudku Agaknya lohu belum pernah bermusuhan dengan kau hektomekar Ucapanmu ini menjadikan kau ini lebih rendah dari panca longok Maling yang hina-gina Tutup mulutmu Tegak Suseng Bicaralah yang sopan terhadap lohu Sopan Apakah setimpal bicara soal kesopanan dengan penuh keheranan Biao Jiu Sian Sing menatap Jibun Katanya kemudian Anak muda, ada urusan apa boleh dikesampingkan dulu Biar lohu bereskan urusan dengan mereka Menyalah sinar Maitu Jibun Jengeknya dingin Jangan kau nanti berusaha lari Omong kosong Memang gelaran Biao Jiu Sian Sing tidak berharga Seperti penilaianmu itu baik Boleh kau bereskan dulu urusanmu Sorot mece Biao Jiu Sian Sing beralih ke arah Cipto Hwe Cu Katanya berseritawa Kuik Un Hiang Dalam sepuluh tahun ini kau sudah tumbuh sayap Siluman kecil menjadi setan besar Malah mendirikan perkumpulan Membuka markas segala Kini menjadi ketuanya pula Mencuri, menipu, merampok, membegal dan merampas Semua itu dari satu sumber Apakah kau masih tahu aturan berubah air muka Cipto Hwe Cu? Tanyanya Aturan apa keluarga punya aturan? Golongan punya disiplin? Di kalangan maling ada sumbernya yang terdiri delapan tingkat Mundur setapak Cipto Hwe Cu Seluruh anak buahnya pun tersirap dan berubah air mukanya Maka terdengar Biao Jiu Sian Sing membentak dengan dengis Dalam delapan tingkat itu Kau termasuk yang mana gemetar sekujur badan Cipto Hwe Cu Suaranya pun tersendak, geledek, kilat, angin, api, gunung, air, tanah dan kayu Aku termasuk gunung dari tingkat bawah Biao Jiu Sian Sing terloroh-loroh Katanya, tingkatan dan kemampuanmu masih terlalu jauh Ketahuilah aku termasuk tingkat kilat dari tingkat atas Pucat keabu-abuan selebar muka Cipto Hwe Cu Katanya, menunduk Maaf akan kelancangan Wampu E, Kuik Un Hiang Bagaimana kalau ku bawa sehut ini terserah Aku tak berani banyak mulut lagi Aku tahu, dalam hati kau memberontak Biarlah ku beritahu Pekciok sini menjadi simbol yang diagumkan di seluruh lapisan persilatan Pekciok M adalah tempat suci yang tak boleh dilanggar oleh golongan manapun Kau berani paksa anak buahmu masuk ke biara sini Betapa besar dosamu Cipto Hwe Cu mengiakan sambil manggut-manggut Dan lagi di pintu biara Sudah ku beri tanda pengenalku menandakan bahwa golongan kilat sudah mencampuri urusan ini Tapi kau masih berani melanggarnya Malahan berani menantang lagi Sungguh bodoh dan picikan kembali Cipto Hwe Cu hanya mengiakan saja Berkata Biao Jiu Sian Sing lebih lanjut Sekarang lihatlah pertanda yang ada di atas batu piramid itu Hah waktu berpaling ke arah samping lubang yang digali anak buahnya tadi Seketika dia menjerit kaget sambil mundur tiga langkah Seperti mengajar dan memberi peringatan kepada bawahannya saja Biao Jiu Sian Sing berbicara lebih lanjut Menurut undang-undang kalangan kita Sesama golongan tidak boleh saling lebutan Masing-masing tingkat ada perbedaan Untuk kali ini kau terhitung melanggar undang-undang Karena berani menentang tingkat yang lebih tinggi Lenyap wibawa dan keangkeran Cipto Hwe Cu Badannya gemetar sampai perhiasan di atas kepalanya ikut bergoyang-goyang Biao Jiu Sian Sing ulapkan tangan Mengingat kau bersalah tanpa sengaja Biarlah kuampuni kali ini Pergilah banyak terima kasih Tersipu Sipu Cipto Hwe Cu berkata memberi hormat terus Putar badan memberi perintah kepada anak buahnya Turun gunung dengan menggandeng Pui Cihawai Liu Kin berdiri hendak melangkah pergi Tapi Jibun lantas melesat ke depan Liu Kin Jengetnya tinggalkan dia Pui Cihawai melerok sekali kepada Jibun Tanpa memberi reaksi apa-apa Keadaannya mirip sekali dengan Cihang Bingcu Tempol Hari Karena kesadarannya terpengaruh oleh obat bius Liu Kin mengertak gigi Desisnya tegak suseng Apa yangmu tanpa hak apa-apa Kalau kau masih ingin hidup lekaslah menyingkir saja Jangan tak kabur dan menghina orang Tegak suseng Dia tidak mencintaimu Kata-kata setajam semilu menusuk ulu hati Jibun Seketika beringas wajahnya Kau ingin mampus hardiknya Cipo Hwe Cu menghampiri Katanya Tegak suseng Tempo hari kau berani bikin onar di markas kami Membunuh orang Menculik tawananku lagi Biarlah perhitungan itu kita bereskan sekalian Jibun berputar menghadapi Cipo Hwe Cu Tantangnya Bagus sekali Kira bagaimana menyelesaikannya utang jiwa bayar jiwa Jiwa ragaku ada di sini Kalau kau mampu boleh kau renggutnya Hayalah mulai tongcu sili dan seorang kawannya tiba-tiba menubruk maju Puluhan anak buah yang lain serentak ikut merubung maju Semua siap merabah senjata Suasana menjadi tegang Anak muda Serubiao Jiyusian Sing Urusan kita biar diselesaikan lain hari saja Aku tidak sabar menunggu di sini Ji Bun melompat mundur Teriaknya Tunggu sebentar Belum habis perkataannya Tau-tau segulung angin keras menerpa ke arahnya Ternyata secara licik Cipo Hwe Cu menyerang ketika perhatian Ji Bun terpencar Ji Bun tidak menduga bahwa lawan akan turun tangan Tenaga gerakan ditambah damparan pukulan dasyat ini Maka tubuhnya melayang kencang menerjang ke arah menara di panggung teratai sana Jika badannya sampai menubruk menara batu Pasti hancur lebur Untunglah serangkum angin lembut Tau-tau menghembus senteng dari arah samping sana Sehingga luncuran tubuhnya yang kencang itu menjadi lambat Pada detik-detik sebelum badannya membentur menara Ji Bun merasakan daya luncuran tubuhnya tiba-tiba jauh berkurang Maka lekas diakerahkan kekuatan memberatkan tubuh Berbareng tangan menekan ke bawah Badan berputar lagi sehingga dia berjumpalitan dan turun dengan enteng Namun selebar mukanya sudah berubah merah padam Orang yang menolongnya dengan dorongan serangkum angin enteng tadi adalah Biao Jius Yansing Ji Bun tenangkan diri sebentar Katanya kemudian Terima kasih akan bantuan-tuan Tidak unsah Rase kecil yang datang bersamamu itu cukup baik sekali latihannya Begitu sabarnya sampai sedemtian jauh masih belum mau muncul Yang dimaksud jelas Tianta Imoki Ji Bun menjadi kikuk dan risi Sebuah tawa nyaring tiba-tiba berkemandang Tianta Imoki terpaksa unjuk diri Tubuhnya yang gempal dan padat laksana Segumpal barai yang menyala Membuat semua laki-laki yang hadir terbeliak Biao Jius Yansing Nienatap Ji Bun Katanya, anak muda Sebetulnya ada persoalan apa di antara kita Belum Ji Bun menjawab Tiba-tiba gelombang gelak tawa yang keras Menusuk telinga menggetar bumi bergema dari kejauhan Cepat sekali tahu-tahu sudah dekat di bawah bukit Hawa di atas puncak seketika seperti bergolak hebat Muci yang soh datang Tianta Imoki berteriak tertahan Semua hadirin memang gemetar dengan muka pucat Terpengaruh oleh gelombang tawa yang hebat ini Hanya Biao Jius Yansing saja yang kelihatan masih tenang-tenang Seperti tidak terpengaruh sama sekali Serta Merta Ji Bun kerahkan kekuatannya Menurut ajaran Tianta Imoki untuk menolak pengaruh Tiantin Cisut ini, betul juga nafas yang tadinya memburu Dan darah yang mendidih seketika tertekan kembali Hanya dalam waktu sekejap saja Para anak buah Cipo Hwe yang berkepandean dan lewekangnya rendah Satu persatu meringis kesakitan sambil mendekap kuping serta menungging Untunglah gelombang tawa itu cepat sekali sirap Tau-tau dua orang sudah muncul di hadapan orang banyak Kedua orang aneh ini adalah Bu Ching So dan Siang Tian Ong Membara dendam dan sakit hati Ji Bun Namun lahirnya dia tetap tenang Ia insaf bahwa dirinya bukan tandingan kedua bangkotan aneh ini Dalam pada itu, Siang Tian Ong dan Bu Ching So langsung meluruk ke arah Biao Jius Yansing Serta berdiri di kanan kirinya Agaknya kedua bangkotan tua ini pun sengaja datang Hendak merebut sakut di tangan Biao Jius Yansing itu 5.14 Sem Chai Chiat Penyelamat Lekas Cipo Hwe ecu memberi tanda Bersama anak buahnya Beramai mereka mengundurkan diri turun gunung tanpa bersuara lagi Liokin tetap menggandeng tangan Pui Chi Hwe Di tengah iringan anak buahnya Mereka pun ikut mengundurkan diri Orang Siliok, seru Jibun, jangan harap kau bisa pergi begini mudah Segera ia menubruk maju pula Li Tongcu dan seorang Tongcu yang lain segera mengadang sambil melontarkan pukulan telapak tangan Kali ini Jibun sudah waspada Sembari berkelit dari damparan pukulan lawan Ia berkisar terus balas mengukul Plak, plak, disusul jeritan ngeri Seketika kedua orang ini terjungkir balik dan tak bergerak lagi Jiwanya melayang Cipo Hwe ecu menggerung gusar menubruk ke arah Jibun Kedua telapak tangannya menghantam dengan seluruh kekuatannya Sebagai seorang ketua dari suatu perkumpulan Sudah tentu wakangnya bukan olah-olah hebatnya Serangan yang dilandasi kemarahan ini Boleh dikata sedasyat gugur gunung Betapapun lihai Jibun, tak urung dia terpental juga oleh gempuran sengit ini Dengan sempoyongan akhirnya punggungnya menumbuk cagak batu darah seakan-akan bergolak di rongga dadanya Sementara itu, Liokin sudah menarik pui Cihawaii berlari lebih dulu diiringi anak buahnya Minggir tiba-tiba Tianta Imoki membentak Sebelah tangan pun bekerja menghamburkan segenggam suri sinciam Jarum sakti dari suci Maka terdengar jerit dan keluh orang banyak saling susul Puluhan anak buah Cipo Hwe terguling menjadi korban Sebat sekali tahu-tahu Tianta Imoki sudah mencegat di hadapan Liokin Orang si Liok, lepaskan dia tidak bisa pihak Witsu Hwe pasti akan mengobrak abrik saramu Sambil memicinkan kedua matanya Liokin mengawasi Tianta Imoki dengan penuh geirah Tianta Imoki segera unjuk senyum genit semekar kembang di musim semi Katanya dengan kemayu Si Ong Hwe Chu, agaknya kau pun amat romantis Liokin tertawa lebar Katanya, nona secantik bidadari Siapa yang takkan terpesona semakin manis Tawa Tianta Imoki Begitu menggiurkan dengan gerak-gerik yang menarik lagi Katanya sambil melangkah maju Si Ong Hwe Chu, agaknya kau pun pintar menilai dan memilih Tegak alis Liokin Katanya, sudah tentu Memangnya kau kira aku ini seperti anak keparat sedingin batu itu Bagus sekali, ujar Tianta Imoki Tiba-tiba ia bergerak secepat kilat mencengkeram pergelangan tangan Liokin Lekas Liokin miringkan tubuh seraya menarik Pui Chi Hwe untuk menghadang di depannya Jengeknya dingin Tianta Imoki, jangan kau kira aku ini sebodoh kebau Gerakan Tianta Imoki begitu cepat Baru saja Liokin buka mulut Jari-jari tangannya sudah menyentuh pundak Pui Chi Hwe Belang tahu-tahu sekenanya Pui Chi Hwe menamparkan tangannya Kontan Tianta Imoki digamparnya mundur tiga langkah Bahwa dalam keadaan linglung Pui Chi Hwe bisa menyerang Sungguh di luar dugaan Tianta Imoki Sungguh heran dan gemas pulau hatinya Di sebelah sana Jibun tengah melabrak Cipo Hwe Echu dengan sengit Cipo Hwe Echu tahu bahwa serangan Jibun hanya bisa dilancarkan dalam jarak dekat Maka dia tetap mempertahankan jarak tertentu dengan serangan Bik Hong Chiang Pukulan dari jauh, dalam waktu dekat keduanya masih sama kuat alias setanding Sementara Bu Ching So dan Xiang Tian Ong tanpa berkedip mengawasi Biao Jiu Sian Sing Maling sakti yang menjago seluruh dunia dengan gerak-geriknya yang luar biasa Selama itu kedua pihak masih sama bertahan dalam kewaspadaan tanpa bicara Namun dalam hati masing-masing cukup mengetahui bila menilai kepandaian silap dan luwekang Kedua bangkotan tua ini cukup berkelebihan untuk membunuh Biao Jiu Sian Sing Bahwa kedua jago kosan ini masih mengulur waktu karena mereka tidak berani gegabah Sekali meleset perhitungan orang pasti dapat melarikan diri Atau mungkin ada soal-soal lain yang dikhawatirkan pula Orang silyok, teriak Tianta Imoki, mampuslah kau sekonyong-konyong Seorang nenek tua ubanan berpakaian warna-warni muncul segesit setan melayang Begitu aneh dan mendadak munculnya nenek ubanan ini Sehingga tiada orang yang menyadari kehadirannya Seakan-akan sejak tadi memang dia sudah berada di situ Tanpa terasa Tianta Imoki melenggong Begitu sorot matanya bentrok dengan pandangan orang Seketika dia bergetar seperti kena aliran listrik Serta merta dia menyurut mundur Tatapan matu nenek tua ini seakan-akan memiliki daya magnet yang menyedot sukma Sehingga orang yang dipandang merasa dirinya terlalu kecil, terpencil dan patah semangat Sorot matu nenek tua itu menyapu ke arah liokin Bibirnya yang kering tiba-tiba bergerak Katanya dingin, anak kelinci Lekas lepaskan dia liokin patuh Cepat ia lepaskan pegangannya Seakan-akan sorot matu dan perkataan nenek tua ini mempunyai kekuatan yang tak mampu dilawannya Lekas dia mundur ke belakang Berkata pula nenek berpakaian warna-warni ini Nenek tua hari ini tidak ingin membunuhmu Jiwa anjingmu sementara biarku tinggalkan Habis berkata dia tarik dan kempit pui cihawai Terus berkelebat menghilang entah kemana Tianta Imoki masih terlongong Mulutnya menggumam Diakah? Ya, pasti dia Tak nyana dia juga menjadi anggota Witohwe Lamunan Tianta Imoki Buyar dikejutkan suara seseorang yang mengerang menahan sakit Waktu ia berpaling Dilihatnya Jibun terhuyung-huyung sambil muntah darah Keruan serasa remuk hatinya Tersipu-sipu dia melompat ke sana sambil bertanya dengan penuh perhatian Bagaimana keadaanmu? Dik Jibun mengertak gigi Dengan tangannya dia menyekadah yang meleh di mulutnya Sahutnya kemudian Ah, tidak apa-apa Dalam waktu sekejap Cipohwe cu dan anak buahnya sudah lari turun gunung secepat terbang Puluhan mayat anak buahnya ditinggalkan begitu saja Jibun mendesis penuh dendam Sakit hati ini pasti kubalas Cici, mana pui Cihawwe berubah air muka Tianta Imoki Hatinya kecut dan mendelu Namun sikapnya tetap halus dan ramah Sudah dibawa pergi orang mereka sendiri Terpukul batin Jibun Ia sendiri tak mengerti kenapa dirinya masih perihatin terhadap keselamatan Sinona Bukankah dia sehaluan dengan musuh? Pikiran bekerja matapun melirik ke arah sana Dilihatnya Bu Cing So dan Siang Tian Ong masih mengawasi Biao Jiu Sian Sing saja Sedikit pun tak pernah kendur perhatian mereka Sorot mece Biao Jiu Sian Sing lambat laun mengunjuk perasaan gelisah Maklumlah ditatap, diawasi dan dijaga oleh dua bangkotan silat yang lihai ini Betapapun aneh dan lihai gerak-geriknya Juga tak berani sembarang bergerak Sekali salah langkah dan tak berhasil meloloskan diri Nama besar dan ketenarannya bakal runtuh total Beberapa kejap pula Tiba-tiba Siang Tian Ong buka suara Sahabat, tinggalkan seut Kau boleh pergi sesuka hatimu Biao Jiu Sian Sing ngakak Katanya, kalau aku yang rendah ini turun gunung dengan bertangan kosong Apakah tidak malu terhadap nenek mo yang sendiri memangnya kau mampu membawanya pergi mungkin saja Boleh, silakan coba Jengek Bu Ching So Lohu tak sabar menunggu lagi Kenapa kalian tidak turun tangan saja tantang Biao Jiu Sian Sing malah Bergeming badan Siang Tian Ong yang bulat tambun bagai bola itu Katanya, sahabat, hati kita masing-masing sama tahu bukan dengan bingung sekilas jibun melirik Tianta Imoki Maksudnya ingin tanya apa sebetulnya yang sedang dilakukan ketiga orang ini Kenapa selama ini mereka bertahan dan mempersoalkan siapa lebih dulu yang harus turun tangan Tianta Imoki tahu maksudnya Ia geleng-geleng bahwa dirinya pun tidak tahu Biao Jiu Sian Sing angkat sehut di tangannya itu Katanya menyeringai Apa kalian tidak memberi keringanan kepadaku Kecuali kau tinggalkan sehut itu Baiklah ku tegaskan sekali lagi Barang yang sudah berada di tanganku tak mungkin ku lepaskan pula Jadi perlu bertahan secara berlarut-larut Begini kalau kalian punya hobi demikian Biarlah aku iringi saja Jika Lohu melancarkan Tian Chin Chi Sut sekuat tenaga Sementara saudara Siang Tian Ong menyerang dengan Siang Tian Xin Chiang Kau tahu apa akibatnya bagi dirimu Chai Hei yakin pasti dapat gugur bersama dengan salah satu di antara kalian Umpama benar begitu Lalu apa yang dapat kau peroleh memangnya Apa pula yang bisa kalian dapatkan Jibun benar Benar bingung dan tak mengerti akan percakapan mereka Mungkinkah Biao Jiu Sian Sing memiliki ilmu mematikan yang masih disimpannya Begitu hebatkah ilmunya itu sampai dia tidak gentar menghadapi kedua lawan tangguh ini Si rasat lain membuat Jibun semakin bingung dan tak habis mengerti pula Barusan dia terpukul luka parah sampai muntah darah oleh Bik Hong Chiang Chi Poh Hwe Chu Namun sekarang dia rasakan dadanya longgar, darah mengalir seperti biasa tiada tanda-tanda terluka Belum lagi dia minum obat, juga tidak mengerahkan tenaga murni untuk berobat Namun luka-luka dalamnya sembuh sendirinya, apa pula yang terjadi atas dirinya Sudah tentu dia tidak bisa mengemukakan perasaannya ini, hanya dalam hati saja ia bertanya-tanya Maling cilik, kata Siang Tian Ong khawatir, apakah ingin gugur bersama sahut-sahut Biao Jiu Sian Sing tanpa pikir Betul, namun satu di antara kalian atau keduanya juga pasti ikut menjadi korban Memang aku sudah bosan hidup, tak jadi soal jika aku iringi kematianmu, ujar Siang Tian Ong Hahaha, setimpal, aku yang rendah ini mendapat iringan seorang gembong silat masuk liang kubur Mati pun takkan menyesal, nah, siaplah, lohu akan turun tangan Pada saat itulah tiba-tiba sebuah suara serak dengan nada yang kuat berkata Orang mati meninggalkan nama, kalau maling tua harus mampus secara demikian Memang tenteramlah arwahmu di alam baka suara lenyap orangnya pun muncul Kiranya seorang laki-laki berpakaian pelajar warna biru sepasang matanya memancar terang Namun romen mukanya rada pucat sehingga berlawanan dengan sorot matanya Tangannya memegang kipas yang besar, di punggungnya menggemblok sebuah kantong atau tas pelajar Biao Jiu Sian Sing melirik kepada pendatang ini, katanya, saudara ini orang kosan dari mana pelajar Pertengahan umur itu membentang kipasnya serta melingkupkan pula, katanya, Chai Hai adalah Jit Sing Ko Jin Orang lama dari Jit Sing, apa? Jit Sing Ko Jin seru Biao Jiu Sian Sing Belum pernah ku dengar, maling tua, kau bisa mencuri segala benda di dunia ini Namun belum tentu mengenal semua tokoh-tokoh tenar di jagad ini Eh HM, ya, memang betul, mendengar pelajar ini menyebut dirinya sebagai orang lama dari Jit Sing Bergetar badan Jibunlah dilahirkan di Jit Sing Po, sedang ayahnya adalah Jit Sing Po Chu Bahwa orang ini mengatakan dirinya juga orang dari Jit Sing, memangnya dia ada hubungan dan sangkut praut dengan Jit Sing Po Dengan cepat dan cermat otaknya bekerja, membayangkan kembali bayangan orang ini, apakah pernah dilihat atau dikenalnya, namun tiada membawa hasil Yang terbayang justru tragedi yang mengerikan dengan pembantaian besar-besaran dari seluruh penghuni Jit Sing Po itu, betapa dendam hatinya Kini ibunya pun belum diketahui parasnya, hati terasa pilu dan sedih Musuh besar di hadapan, namun ia tidak mampu berbuat apa-apa, sampai asal-usul diri sendiri juga harus dirahasiakan Betapa derita siksa batin ini sungguh tak terlukiskan dengan kata Ini hanya perubahan pikiran batinnya, sudah tentu Tianta Imoki tidak tahu akan hal ini, karena dia tidak tahu riwayat hidup Jibun Sorot metu Jit Sing Po Jin yang tajam itu sekilas melirik juga ke arah Jibun Begitu saling beradu mata, serta merta bergetar perasaan Jibun, didapatinya sinar metu yang berkilat ini sayup-sayup mengandung nafsu membunuh yang membara Tatapan orang sudah beralih, namun jantung Jibun masih berdebur keras Diam-diam ia bertanya, dalam hati kenapa pelajar pertengahan umur ini menatap dirinya sedemikian rupa Bik, kau tahu asal-usul orang ini Tianta Imoki berbisik di sampingnya Entah, aku tidak kenal, orang ini kelihatannya bukan orang baik-baik Kurasa memang demikian, Jib Sing Ko Jin tertawa lebar, katanya, siapapun berhak mendapat bagian di dalam memperoleh benda-benda mestika Agaknya kedatanganku ini tidak akan sia-sia, tanpa berjanji siang Tian Ong dan Bu Ching Su melirik ke arah Jib Sing Ko Jin Sorot matanya merasa sebal, jijik dan menghina Jib Sing Ko Jin, kata Biao Jius Yan Sing Pertaruhan apa yang kau siapkan pertaruhannya Memangnya ada orang bisa memperoleh sesuatu tanpa mengeluarkan pengorbanan Bagaimana pendapat Tuan, apa yang harus ku pertahankan lebih baik mengundurkan diri saja Kalau tidak Tuan akan menyesal setelah kasih, selamanya aku tak pernah mengenal arti menyesal Hari ini kau akan meresapinya, maling tua, bicara terus terang Keadaanmu sekarang seumpama naik di punggung harimau Ingin memiliki saat, juga ingin mempertahankan jiwa Betul tidak kata-kata saudara setajam jarum menusuk ulu hatiku Maka kuna sehati kamu untuk menyerahkan barang itu saja Ucapan saudara tidak enak didengar Jadi kau ingin gugur bersama sehut Kalau ada orang lain ingin mengiringi kematianku Lohu tidak akan menolak Pandangan Jib Sing Ko Jin beralih ke arah Bucing So Katanya dingin Tiampua adalah tokoh yang berbudil luhur dan terpandang Hitam dan putih jarang ikut campur Apakah kau juga kepingin memiliki sakhut di sini Tiadahmu ikut bicara Selabu Cing So sambil mengulap tangan Lebih baik kau lekas pergi saja Jib Sing Ko Jin mendengus dingin Katanya Tiampua kalau bicara harap sopan sedikit Selamanya aku tak sudi diancam atau diusir Manusia boleh dibunuh pantang dihina Jangan kau jual tampang dihadapanku Dalam kalangan bulim mengutamakan tingkatan dan menunjung tinggi peradaban Kau ini kurang ajar terhadap orang yang lebih tua Tahu diri untuk dihormati yang lebih muda Tiampua sendiri kemaruk akan sehut Jelas sudah kehilangan harga dirimu Berani kau memperingatkan aku orang tua Siapa gurungu kukira tak perlu kukatakan Kau memang perlu dihajar adat Aku tidak akan menyingkir Saking marah seolah-olah berdiri Lambut Bu Cing So Telapak tangannya segera mendorong ke arah Jib Sing Ko Jin Segulung angin bagai gelombang Segera mendampar ke arah Jib Sing Ko Jin Begitu lihai pukulan ini Sayup-sayup seperti terdengar bunyi gemuruh Jib Sing Ko Jin segera memapak dengan pukulan Piar di tengah ledakan yang dasyat Hawa panas menjadi bergolak Kekuatan yang saling berhantam Laksana guntur menggetar bumi Kontan Jib Sing Ko Jin tergentak mundur dua langkah Jibun dan Tianta Imoki sama-sama tersirap kaget Bahwa Jib Sing Ko Jin mampu mengadu kekuatan pukulan Dengan Bu Cing So tanpa terluka sedikitpun Betapa tinggi lekangnya rasanya sukar Dicari jago-jago kosan setinggi ini di dalam bulim Bu Cing So terkekeh, katanya Tak nyana kau punya kepandayan juga Tak heran kau bersikap garang dan tidak tahu aturan Nah, sambut lagi pukulan ini Kembali ia kerjakan tangannya Damparan angin pukulan bagai gugur gunung Laksana sambaran halilintar menggulung ke arah Jib Sing Ko Jin Kekuatan pukulan kedua ini terang jauh lebih hebat Dan mengejutkan daripada pukulan pertama Bayangan biru berkelebat Tau-tau Jib Sing Ko Jin berkisar dan menyingkir ke samping Gerakannya aneh seperti setan Betapa gesit dan cepat gerak tubuhnya Sungguh mengejutkan Dalam waktu yang sama Terdengar siang Tian Ong mementak Lari kemana waktu Jibun berpaling Bayangan Biao Jiu Sian Sing sudah tidak kelihatan lagi Betapa cepat gerakan si maling tua ini Sungguh tiada bandingan di dunia ini Demikian pula siang Tian Ong juga lenyap dalam sekejap itu Bu Chiang Soh meninggalkan Jib Sing Ko Jin dan ikut mengejar ke bawah gunung Kini tinggak Jib Sing Ko Jin, Jibun dan Tian Tai Moki bertiga Dengan puluhan mayat anak buah Cip Tohwe Hati Jibun mendeluh dan masgul Sebetulnya ia hendak tanya tentang anting-anting batu pualam yang direbut orang itu kepada Biao Jiu Sian Sing Namun orang yang dicarinya sekarang sudah pergi Untuk menemukan pula tentu amat sulit karena maling tua ini pandai menyamar dan merubah diri Ginkangnya tinggi Ginkangnya hebat Umpama betul-betul bersuha juga belum tentu dirinya bisa mengenalinya Apalagi siapa dia dan bagaimana asal-usulnya Mungkin tiada seorang pun dalam bulim ini yang tahu Untuk mengejarnya, jelas tidak mungkin Dik, kata Tian Tai Moki Lesu Marilah pergi, nanti dulu Tiba-tiba Jib Sing Ko Jin bersuara hambar Tergerak hati Jibun, katanya dengan suara lebih dingin Cuan ada petunjuk apa beberapa kali sorot metu setajam kilat dari Jib Sing Ko Jin menatap Jibun Katanya sekata demi sekata Kau ini kah pegak suseng? Kabarnya orang yang kau bunuh tidak meninggalkan bekas-bekas luka Apa maksud Cuan aku ingin mencobanya? Cuan mempertaruhkan jiwa sendiri? Anggaplah begitu Aku tidak ingin membunuh orang tanpa alasan Anak muda, jangan tak kabur dan mengagulkan diri Selama beberapa hari ini Memangnya Jibun selalu uring-uringan Rasa dendam dan kebenciannya tidak terlampias Karena tantangan Jib Sing Ko Jin ini seketika terbakar amarahnya Katanya mendesis Cuan agaknya sengaja mencari perkara acuh dan dengan nada menghina Jib Sing Ko Jin berkata Mencari perkara Hektometer, kau belum setimpal Aku hanya ketarik dan ingin menjajal saja Biar ku uji sampai di mana kemampuanmu Watak nyentrik Jibun yang terpendam dan ditekan selama ini tak tertaharkan lagi Katanya mendelik Sekali lagi ku nyatakan Jangan tuan main-main dengan jiwamu Hahaha Si tua bucing so bangkotan itu toh tak mampu berbuat apa-apa terhadapku Kau ini terhitung apa jadi kau ini betul-betul ingin mampus Hayolah coba tak tahan lagi Jibun melejit maju Secepat kilat ia menerjang lawan sambil melancarkan ilmu mujijat yang mematikan itu Jib Sing Ko Jin memperdengarkan tawa dingin Tidak menyingkir Tidak menangkis Ternyata ilmu mujijat yang dilancarkan Jibun kali ini kehilangan daya keampuhannya terhadap orang yang satu ini Keruan darahnya tersirap Kembali ada seorang yang gentar dan kebal terhadap ilmunya yang ditakuti itu Seketika dia melenggang Belang, dada Jibun malah kena dihantam hingga jungkir balik Dengan mengerang keras Jibun terpental menumbuk batu besar belakang sana Badannya membal pula Terus terguling-guling, darah mengucur dari hidung dan menyembur dari mulut Tianta Imoki memekik khawatir Kedua tangannya segera merogoh satu Namun Jib Sing Ko Jin bergerak lebih cepat Sambil menyeringai tahu-tahu ia sudah pegang dan tutup hiat cu Tianta Imoki dengan lemas Tianta Imoki roboh terkulai Sekali lompat Jib Sing Ko Jin menghampiri Jibun Serta mencengkeram dadanya terus dibawa lari ke jurang di belakang sana Dari jauh ia ayun tangan terus dilemparkan Jibun sekuatnya Hiat cu Tianta Imoki tertutup Badan lunglai tak mampu bergerak Tapi ia melihat Jibun dilempar ke jurang Matanya seketika mendelik Hatinya remuk rendam, dendam dan gusar seketika merangsang perasaannya Hu'uap sekumur darah tersembur dari mulutnya Jib Sing Ko Jin lompat kembali ke tempatnya Dengan nanar dan penuh nafsu Ia pandang tubuh Tianta Imoki Sekejap ia berdiam diri Sorot matanya semakin liar diliputi nafsu binatang Dari sorot mata orang Tianta Imoki sudah merasakan firasat jelek Jalan pikiran orang sudah dapat dirabahnya Namun ia tak mampu melawan Tau-tau pandangan menjadi gelap Hampir saja ia jatuh semaput Badan tak mampu bergeming Namun mulutnya masih bisa bersuara Teriaknya dengan suara memekik Kau, apa yang kau inginkan Mulut Jib Sing Ko Jin terpentang lebar Sambil ngakak kegirangan Namun dalam pendengaran Tianta Imoki Gelak tawa orang laksana setan iblis yang penuh nafsu Amat menakutkan sekali Brek, baju di depan dadanya tiba-tiba derobe Dada seketika terasa dingin Bukit halus nan licin montok Seketika terpampang di depan mata Hahaha Hihihi Jib Sing Ko Jin bergelak tawa sepuasnya Hidangan senikmat ini Kenapa disiasiakan Tak percuma perjalananku ini Seolah-olah manusia yang dibeset kulitnya hidup-hidup Demikian perasaan Tianta Imoki saat itu Sukma serasa terbang ke awang-awang Jari-jari iblis mulai merogoh celananya Seumpama kematian yang paling sadis Juga tidak lebih menakutkan dari kenyataan yang sedang dihadapi Tianta Imoki ini Lidahnya serasa kaku tak mampu bersuara pula Mukanya pucat pias Bibirnya bergetar menahan isak tangis Jantung terasa hampir meledak Sepasang matanya yang biasa suka melerok genit menawan sukma laki-laki Kini mendelik sebesar kelereng seakan-akan melotot keluar Pada saat-saat kritis itulah Tiba-tiba Jitsing Kojin menarik tangan seraya mundur Dengan tertegun dia awasi sebuah cincin tiga lubang yang terikat di pinggang Tianta Imoki Terdengar mulutnya menggumam Semcai Ciat Dia ini muridnya Sorot matanya berubah dan berubah lagi Agaknya dia berat meninggalkan daging gemuk yang nikmat dan dapat dilalapnya dengan mudah ini Namun dia kuatir dan jari Tianta Imoki kerahkan seluruh kekuatannya dengan kepandayan khas perguruannya untuk menjebol hiatu yang tertutup Walau usahanya ini mungkin gagal dan sia-sia Namun bagi seseorang yang sudah kepepet di jalan buntu Setitik harapan pun takkan dilepaskan begitu saja Begitu merasakan perubahan sikap dan rona muka orang Segera dia berkata Jangan kau memburu nafsu minatang saja Kelak kau akan mendapat pembalasan setimpal Jitsingko jenteng dalam dalam pemikiran Tanpa berkata pula Tiba-tiba dia tutul kakinya terus melayang pergi Seumpama lolos dari renggutan emaut Tianta Imoki menarik napas lega Sukma yang sudah terbang melayang seperti kembali pula keraganya Usaha menjebol tutukan hiatus segera dipergencar Kira-kira segondokan air Pelahan hiatusnya mulai lancar seperti biasa Dia merangkak bangun sambil menutupi dadanya Air matlah tak tertahankan lagi bercucuran dengan ras Dia teringat akan nasib Jibun Sungguh tak nyana begitu mengenaskan kematiannya Begitu besar dan murni cintanya kepada Jibun Selama ini ia mengharapkan imbalan cinta yang sama Dari perubahan sikap Jibun yang selama ini bersikap dingin terhadapnya Sekarang harapannya menjadi impian kosong belaka Mengangkat langkah rasanya seberat ribuan kati Pelahan dia menghampiri pinggir jurang Bukan kepala ngerasa pilu dan sedih hatinya Ia duduk di atas batu Matt mendelong mengawasi jurang yang tidak kelihatan dasarnya itu Hatinya semakin leluh Pikirannya menjadi butek dan kosong Air matah sudah membasahi pakaiannya Hembusan angin melambaikan rambutnya yang awut-awutan Entah berapa lama dia melamun seorang diri memikirkan nasibnya Tiba-tiba sebuah suara serak yang kuat berkata di sampingnya Apakah nona ini Tianta Imoki Tianta Imoki tersentak dari lamunannya Dengan kaget ia berpaling Hah mulutnya menjerit kaget Serta merta badannya melejit mundur beberapa kaki 5.15 Kakek aneh di dasar jurang Ternyata di hadapannya entah sejak kapan sudah berdiri seorang berkedok berjubah sutra Orang inilah yang pernah turun tangan dan memukul Jibun Dengan senjata rahasia Jib Swan Hwi Jin Tempoh hari ia pernah melukai kepala orang ini Namun Jibun tidak percaya akan ceritanya itu Apakah orang ini pula? Dengan tajam ia awasi orang di hadapannya ini Pandangannya terakhir berhenti di atas kepala orang Namun karena tertutup kerudung tak mungkin ia bisa melihatnya Apakah ada codat bekas luka di atas kepala orang ini Terdengar orang berkudung itu berkata pula Apakah Nona adalah Tianta Imoki Terpaksa Tianta Imoki menjawab dengan suara gagap Betul, Tuan Nona kenal tegak suseng potong orang berkerudung Remuk rendam hati Tianta Imoki Tanpa sadar tangannya merogoh kantong senjata rahasianya Sahutnya Kenal, Tuan ada perlu apa aku sedang mencarinya Apa? Tuan, mencarinya ya Kudengar orang mengatakan dia bersama Nona menuju kemari Maka ku susul ke sini Tianta Imoki mengertak gigi Tanyanya, apa maksud Tuan mencarinya sejenak orang berkedok berpikir Lalu katanya dengan nada serius Apakah Nona tahu hubungannya dengan lohu tergerak hati Tianta Imoki Tanyanya, mohon diberitahu Kami adalah ayah beranak Bergetar sekujur badan Tianta Imoki Ia menegas dengan suara gemetar Ayah beranak ya Dimana dia sekarang dia Sudah meninggal Apa teriak orang berkedok Beijing krak seperti orang gila Katakan sekali lagi Dengan menahan isak tangis dan kepiluan hatinya Tianta Imoki Ki mengulang sekali lagi Dia sudah meninggal Terahuyung badan orang berkedok Teriaknya seperti orang kalap Bagaimana dia bisa mati Sebetulnya Tianta Imoki amat heran dan curiga Namun rasa sedih sudah merasuk perasaannya Sehingga pikirannya tidak jernih Katanya dengan geram Dia terpukul luka parah oleh seorang yang mengaku sebagai Jitsing Kojin Lalu dilempar ke jurang Bergoyang gontai badan orang berkedok Seperti hampir tersungkur jatuh Dengan berlinang air metu Ia mengawasi bawah jurang Lama sekali baru tercetus kata-kata dari mulutnya Orang macam apakah Jitsing Kojin itu Entahlah Di kalangan kangong belum pernah ku dengar nama julukan orang ini Bagaimana perawakan dan raut wajahnya berpakaian jubah biru Mirip pelajar berusia setengah umur Mukanya pucat Sorot matanya tajam buas Sorot metu dan rona wajahnya Amat berbeda Mudah dikenali Namun Namun bagaimana menurut pengelihatanku Agaknya dia mengenakan kedok muka Atau menyamar dengan obat-obatan Oh Orang berkedok bersuara dengan mulut melongot Lalu katanya pula Lohu akan perhatikan Dia takkan lolos dari tanganku Aku bersumpah menuntut balas kematian puteraku Nona Belum lama ini anakku itu memberitahu kepadaku Katanya ada orang menyaru diriku dan menurunkan tangan jahat kepadanya Tentunya Nona tahu akan kejadian ini Tanda tanya yang selama ini mengganjel hati Tianta Imoki kini disinggung oleh orang berkedok Naga-naganya seperti dugaan tegak suseng Memang ada seseorang yang menyaru ayahnya untuk mempermudah turun tangan membunuhnya Maka dia mengangguk Sahutnya Ya Malah ku saksikan sendiri Kembali orang berkedok tepukur sekian lama Katanya kemudian dengan setengah terisak Apakah Nona barusan bergebrak dengan orang bahwa dirinya hampir diperkosa orang Sudah tentu malu diceritakan Namun rasa kebencian masih menjalari nuraninya Katanya dengan geram Ya Orang yang mengaku sebagai Jitsingko Jeng itulah Mana dia belum lama dia pergi Sampai ke ujung langit pun ku bersumpah akan mencarinya untuk membayar utang jiwa puteraku Nona Agaknya kau menaruh hati terhadap puteraku tersentuh perasaan Tianta Imoki Hampir saja ia menangis gerung-gerung Ia hanya manggut-manggut saja Tenggorokan seperti tersumbat sesuatu Sepatah kata pun tak kuasa diucapkannya Orang berkedok menghela nafas Katanya rawan Begini besar dan suci murni cinta Nona Sayang anakku itu tak berumur panjang Karma menghendaki demikian Apapula yang bisa lo katakan Tak tertahan bercucuranlah air matah Tianta Imoki Orang berkedok berkata pula dengan mengertap gigi Maaf Nona, pikiran Lohu amat kusut Biarlah kita bertemu lain kesempatan saja Lohu harus segera berusaha menemukan jenazahnya Belum habis bicara ia sudah lari turun ke bawah gunung Langkahnya kelihatan sempoyongan Tiba-tiba Tianta Imoki ingat Kenapa tak dilupa tanya nama gelaran orang Ia amat mencintai Jibun Kini orang yang dicintai sudah meninggal Namun bagaimana asal-usulnya sedikitnya Ia tidak tahu Tak ubahnya seperti orang asing Yang tidak dikenalnya sama sekali Sampai pun siapa sih Dan namanya pun dia tidak tahu Sungguh lucu dan tragis pula Pelahan ia duduk kembali di tempatnya tadi Dengan kaku ia tetap mengawasi bawah jurang Dasar jurang yang tidak kelihatan diliputi kabutman gelap Pikirannya pun semakin butek dan kosong pula Onolo kini marilah kita ikuti nasib Jibun Yang terpukul luka parah dan dilempar ke jurang oleh Jib Singko Jen itu Pada detik-detik gawat waktu badannya melayang-layang di udara itulah Setitik sinar terang yang masih sempat merasuk pikirannya adalah Bahwa dirinya bakal terbanting hancur lebur di dasar jurang Begitu parah sekali luka-lukanya sampai tenaga untuk bergerak pun tak mampu Maka ia tinggal terima nasib saja membiarkan dirinya meluncur ke bawah Akhirnya ia pun kehilangan kesadaran Entah berapa lama kemudian Tiba-tiba kupingnya mendengar seruan kaget Dalam keadaan sadar tak sadar Seruan kaget itu terdengar jelas dalam hati Jibun Namun reaksinya begitu lembut Laksana angin menghembus permukaan air Sehingga cuma menimbulkan sedikit gelah lembung air belaka Lalu lenyap dalam sekejap mata Ternyata dia masih hidup Kembali kupingnya mendengar perkataan ini Dalam keadaan setengah sadar Lambat laun pikirannya menjadi sedikit jernih Ia ingin membuka mata, namun kelopak matanya rasanya seberat ribuan kati Sekuat tenaga pun tak mampu ia membukanya Namun kini ia sudah mulai sadar betul-betul Apakah aku tidak mati demikian pikir Jibun Entah betapa lama lagi Hawa murninya yang semula keruh pelan-pelan mula jernih dan mengalir lancar pula Baru sekarang dia kuat membuka sedikit kelopak matanya Sinar terang yang remang-remang cukup menyilaukan matanya Agak lama pula baru dia bisa menyesuaikan keadaan terang dan bisa melihat jelas Itulah dinding batu yang licin mengkilap mengelilingi sekitarnya Akhirnya ia pun menyadari bahwa dirinya berada di dalam sebuah gua batu Aku, masih hidup ia berteriak kegirangan seperti putus lotre Namun suaranya begitu lemah sampai ia sendiri tak mendengarnya Ia hanya merasa bahwa dirinya barusan sudah berteriak sekeras-kerasnya Buyung, takdir belum menentukan kau mampus Hampir mati tapi belum meninggal Dia jelas mendengar perkataan ini Suara serah tua dan bertenaga Dengan seluruh tenaga ia coba berpaling Di mana sorot matanya memandang Seketika jantung serasa meloncat keluar Ternyata di atas tanah hanya beberapa kaki jauhnya dari tempatnya rebah Duduk bersimpuh seekor makhluk aneh Rambut ubanan panjang menyentuh bumi Sampai pun jambangnya juga sudah ubanan dan panjang menutupi selebar mukanya Hanya sepasang net berkilat yang menembus keluar dari balik rambutnya Jika makhluk aneh ini tidak bersuara Sungguh Jibun takkan mau percaya bahwa makhluk ini adalah manusia Kini Jibun sudah yakin bahwa dirinya memang masih hidup Rasa senang di luar dugaan merangsang hatinya sehingga mendatangkan kekuatan luar biasa Sekuat tenaga ia membalik badan terus merangkak bangun dengan kedua tangan minahan tanah Walau badan bergoyang gontai dan gemetar Akhirnya ia dapat berduduk juga Lama sekali ia terlonggong mengawasi orang aneh ini Akhirnya baru bersuara setelah tenangkan diri Apakah lociampu yang menolong ngampu suara orang aneh yang menggetar telinga berkata Buyung, malah locu yang hampir saja mampus di tanganmu Jibun melongot, tanyanya tak mengerti Ini, ini, bagaimana mungkin tanganmu yang beracun itulah tersirap darah Jibun Baru sekarang Jibun betul-betul sadar bahwa tangan kirinya yang selama ini ia semingikan di dalam baju kini sudah terjulur Dengan tertegun ia mengawasi orang aneh ini tanpa bersuara lagi Untuk pertama kali inilah rahasia dirinya betul-betul terbongkar Tangan berbisa, tangan kirinya yang beracun jahat ini sejak mulai ia semingikan di dalam baju Di bagian ketiak dia bikin sebuah lubang, di bagian luar terselubung oleh lengan baju yang mencuntai kosong Maka orang-orang yang tidak tahu mengira dirinya seorang buntung Di waktu ia bergebrak melawan musuh, jika ada kesempatan mendekat Tangannya itu bisa menjulur keluar melalui lubang baju dan cukup menyentuh sedikit badan lawan saja Segera akan merenggut jiwa orang Selama ini rahasia ini belum diketahui siapapun Dan yang penting semua korban itu tidak kelihatan terluka juga tidak nampak keracunan Orang aneh itu berkata pula, Bu Yung, kalau dugaan locu tidak meleret Racun yang lengket di tanganmu itu adalah Bu Ing Chui Sim Jiu Tangan penghancur hati tanpa bayangan, yang paling ganas masa kini Kaget dan heran pula Jibun dibuatnya, katanya gemetar Memang tepat dugaan Lo Chiam Pual Memang betul inilah Bu Ing Chui Sim Jiu Terpancar sorot metu dingin yang berkilauan dari kedua biji metu orang aneh Katanya dengan suara berat, kau bisa meyakinkan ilmu beracun yang sudah lenyap ratusan tahun dari Bu Ing Jelas kau bukan orang baik-baik, seharusnya locu membunuhmu Hampir pecahnya Li Jibun, dengan ketakutan ia meronta berdiri sambil mundur mepet dinding Bayangan kematian melingkupi sanuberinya pula Pandangan orang aneh beralih mengikuti gerak geriknya Tatapannya tertuju ke mukanya Lama sekali, baru terdengar dia menggumam Kulihat kau ini berbakat dan cerdik pandai tak mirip orang jahat atau kaum nurjana Jibun diam saja, dengan melongo ia balas pandang orang Namun hatinya bekerja mencari daya Agaknya orang aneh ini tadi sudah menyentuh tangan kirinya Namun dia tidak apa-apa Malah bisa menguraikan asal usul ilmu beracun yang dia yakinkan itu Terang orang aneh ini adalah tokoh yang luar biasa Untuk merenggut jiwanya, tentunya segampang membalikan telapak tangan belaka Kalau memang demikian nasibnya, larib pun tiada gunanya Anak muda, kau dari perguruan mana Jibun berpikir-pikir Katanya kemudian, Jitsing Pang Pernah apa kau dengan Jitsing Lojin? Beliau adalah kakeku Sekarang siapa yang menjabat sebagai Chiang Bunjin? Ayahku sendiri, menurut apa yang ku tahu Jitsing Lojin adalah seorang jujur dan luar budi Berjalan lurus tak pernah melakukan kejahatan Apalagi menggunakan racun lalu Dari mana kau mempelajari ilmu beracun ini Di, di, diajarkan oleh ayah Orang aneh ini terpekur sekian lamanya pula Akhirnya berkata dengan nada sungguh-sungguh Menurut apa yang ku ketahui Bisa Bu Ing Cui Sim Ji U ini teramat jahat dan paling beracun di seluruh jagad Orang yang terkena tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan Namun begitu racun menyentuh badan Segera menyerang jantung Dan orang yang sempurna meyakinkan Bu Ing Cui Sim Ji U ini Hanya seorang tokoh yang bernama Kwe I Kian Ji U Setampun sedih melihatnya Yang hidup 200 tahun yang lalu Konon Kwe I Kian Ji U akhirnya terbakar binasa Dan tidak punya murid keturunan Apakah ayahmu mendapatkan tokeng? Kitab racun Peninggalannya Haji Bun mengiakan dengan rasa waswas Tahukah kau bagi setiap insan yang meyakinkan Bu Ing Cui Sim Ji U ini Selama hidupnya takkan bisa disembuhkan lagi ini Entahlah, agaknya bapakmu itu manusia yang tak kenal peri kemanusiaan Dia membiarkan dan menurunkan ilmu beracun yang jahat ini kepada putra sendiri Masa depanmu tentu amat suram Tapi wampu selalu membawa obat penawarnya Ujar Ji Bun Obat itu hanya bisa menawarkan orang lain yang terkena racunmu Namun racun yang mengeram dalam tubuhmu sendiri tak mungkin ditawarkan lagi Ah, mana mungkin loh hanya dengar cerita ini dan belum pernah menyaksikan tokeng itu Menurut cerita para orang tua Bila Bu Ing Cui Sim Ji U sempurna diakinkan racun dan jiwa raga orang yang meyakinkan akan terlebur menjadi satu Kecuali kalau kau kutungi tanganmu sendiri Selama hidup racun ini takkan tawar dari tak bisa disembuhkan Seperti kejeblos ke dasar lautan yang dalam dan dingin Perasaan Ji Bun serasa membeku Jika kenyataan memang demikian Hidupnya ini boleh terhitung sia-sia belaka Tiada masa depan yang bisa dia harapkan Namun mungkinkah seorang ayah kandung tega merusak dan menjerunguskan darah daging sendiri? Atau mungkin ayah sendiri tidak tahu akibat dari meyakinkan ilmu beracun ini? Memang sejak dia meyakinkan ilmu ini Belum pernah ia dengar ayahnya membicarakan soal ini Hanya pernah diberitahu Bila ilmu ini berhasil diakinkan Tiada orang lagi di kolong langit ini yang bisa menandingi dirinya Namun ia pernah diperingatkan untuk tidak saling bersentuhan kulit dengan siapa saja Dan kenyataan membuktikan ilmunya ini tidak seperti apa yang dikatakan ayahnya Yakni tiada bandingannya di jagad Kalau menghadapi seorang jago silat yang memiliki luakang tinggi Jika tidak saling gemrak Tok jilu atau tangan beracunnya itu pasti kehilangan daya ampuhnya Buktinya tadi ia diluka dan terlempar ke dalam jurang ini Jika seng ayah sudah tahu akibat yang akan timbul setelah meyakinkan ilmu ini Namun dirinya masih disuruh pergi ke Kai Hong untuk melamar putri keluarga Chiang Lalu apapun maksud tujuannya? Tanpa sebab dan pakar wanjun terungan Di tengah jalan dirinya malah kepincut kepada Pui Chi Hwei Bukankah sepak terjangnya belakangan ini terlalu brutal dan menggelikan? Pikirannya lantas mengenang kembali pada masa-masa di waktu dirinya berlatih ilmu beracun ini masih segar dalam ingatannya Waktu itu dia baru berusia 8 tahun, setiap hari dia rendam tangannya di dalam air obat Lalu menelan obat pemunahnya setiap jangka waktu tertentu Pada waktu-waktu tertentu pula bersama dimengerahkan hawa murni sesuai apa yang dipelajari dari penuturan ayahnya Sepuluh tahun penuh dia berlatih dengan giat baru ilmunya itu berhasil diakinkan Namun selama ini belum pernah mendapat penjelasan dari ayahnya Kher bagaimana dia harus memunahkan racun dan lewekang dari ilmu yang dipelajarinya ini Apakah kenyataan memang sesuai apa yang diuraikan orang aneh ini? Hal ini bukan saja menakutkan, malah boleh dikatakan terlalu kejam dan di luar peri kemanusiaan Buyung, kau tidak percaya bukan, bukan tidak percaya, sahut jibun tergugup, namun sukar percaya Ya, kelak kau boleh mencobanya, kenapa lociampu sendiri tidak takut terhadap racunku ini Lohu sudah berhasil meyakinkan Kim Kong Sin Kang, seratus macam racun juga tidak mempan terhadap diriku Kejut dan tersirap darah jibun, sungguh tak kira orang aneh di hadapannya ini ternyata berhasil meyakinkan Kim Kong Sin Kang Ilmu mujijat yang pernah didengarnya di dalam dongeng, mungkin di dalam bulim masa kini Orang tua aneh ini sudah tiada tandingan lagi, namun dalam hati ia tetap tak mengerti Racun ini tak berwarna dan tak berbau, dari mana lociampu eh bisa tahu Walau racun ini tak berwarna dan tak berbau namun pasti ada reaksinya bagi setiap orang yang terkena racun ini Oh, ya, mohon tanya siapa nama gelaran lociampu yang mulia Nama gelaranku sudah lama, kulupakan, wampu dilempar ke dasar jurang ini Bagaimana ciampu bisa menolongku sehingga tidak terjatuh hancur dari atas Akar-akar rotan menjalar di dinding gunung itulah yang menolong jiwamu dan tiada sangkut pautnya dengan lohu Anggaplah nasibmu yang belum ditakdirkan menemai ajal Namun daya luncurmu meski teralang oleh akar rotan baru kemudian terbanting jatuh dan terhindar dari hancur lebur Kenyataan waktu itu kau betul-betul sudah mati, denyup nadimu sudah berhenti, ini sudah ku periksa dengan seksama Tak kira sejam kemudian, kau dapat bernafas kembali dan bergerak-gerak Kejadian ini belum pernah lohu alami selama hidup, apakah lociampu pernah memberikan pertolongan padaku? Tidak, karena kenyataan kau memang sudah mati Anak muda, apakah kau pernah makan obat-obat yang mujarab? Tidak, sahut jibun tegas sambil menggeleng Beberapa kali ia sudah pernah mati namun akhirnya hidup kembali Entah kenapa, semakin dipikir hal ini semakin memingungkan dan tak habis dimengerti Peristiwa aneh yang tak mungkin terjadi Anak muda, ujar orang tua itu Bagaimana kau sampai dilempar ke dasar jurang ini aku diserang orang Berapa banyak jiwa yang telah menjadi korban tangan berbisamu ini Kalau tidak terpaksa, wampu tak pernah memakai tangan berbisa Aku yakin tak pernah membunuh orang yang tak berdosa Lohu kurang percaya maksud lociampu Tadi sebetulnya lohu sudah akan bikin cacat tanganmu untuk mengurangi bencana bagi kaum persilatan Namun mengingat kakek mujib sing lojin dulu pernah bertemu muka beberapa kali denganku Akhirnya kuubah niatku, maka tangan berbisamu ini tak kuusik sama sekali Enak saja orang tua aneh ini mengeluarkan kata-kata Namun bagi pendengaran jibun bagai geledek menyambar di pinggir kupinya Sifatnya yang nyentrik dan angkuh seketika kamu Tak terbayang rasa ingin minta ampun sedikitpun Maka dengan mengertak gigi ia berkata Lociampu boleh menamatkan jiwa wampu Namun untuk mengutungi lenganku ini Kenapa? Jangan harap anak muda membunuhmu bagiku Sama saja seperti memitas seekor kutu Beringas muka jibun Katanya mendelik Boleh silakan tuun tangan Orang tua aneh mengulur jari-jari tangannya yang kurus Bagaikan kulit membungkus tulang Cukup sekali angkat saja Seketika terasa oleh jibun adanya daya sedot keras luar biasa Sehingga dirinya terseret maju ke hadapan orang tua Sekali raih pasti dirinya kena dipegang olehnya Sungguh sukma serasa copot dari raganya Dengan kepandaian setinggi ini Kalau orang menginginkan dirinya mati Walau jiwa sendiri rangkap dua belas juga sudah melayang sejak tadi Jadi kau rela mati daripada kutung lenganmu tidak salah Sudah kau pikirkan tenaga dan kemampuanku tak kuasa melindungi jiwa raga sendiri Buat apa aku harus banyak pikir Agaknya kau matangku ujar orang tua aneh Lalu dia miringkan kepala menet bakur Tiba-tiba tangannya menepuk bumi seraya berkata Hampir saja lehu lupa sebuah hal penting Anak muda kau berada di pekciok hang Tentunya tadi kau lewat pekciok em bukan tergerak hati jibun Tanyanya ya kenapa bertemu dengan nikoh busuk itu Tidak nikoh busuk siapa yang menyebut dirinya pekciok sini itu Sudah lama jiwanya melayang ke sorga Bergetar badan orang tua aneh Mendadak dia berjingkrak bangun Sekali cengkeram dia pegang pergelangan jibun Teriaknya beringas Maksudmu dia sudah mati jibun Terperanjat dan manggut-manggut sebagai jawaban Apa benar dia sudah mati si orang tua menegaskan pula Agaknya wampu tidak perlu berbohong Hahaha Hihihihi Hai 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 Di tengah gelak tawa seperti orang kerasukan setan Orang tua aneh kembali melosoh jatuh terduduk Lambat laun Gelak tawanya berubah menjadi gerung tangis yang keras Begitu keras gelak tawa dan gerung tangisnya menjadi perpaduan suara yang bergema bagai bunyi genta besar yang bertalu-talu secara bergelombang di gua batu itu Kuping jibun sampai pekak dan berdiri mematung mengawasi tiapkah laku orang yang lucu dan aneh Ia kehabisan akal dan tak tahu apa yang harus dilakukan Lama sekali baru isak tangis orang aneh ini mulai meredah Akhirnya menggumam seorang diri Dia sudah mati Sudah mampus lebih dulu Puluhan tahun penantianku di sini menjadi sia-sia belaka Timbul rasa ketarik dan ingin tahu jibun Pikirnya, agaknya orang tua aneh ini mempunyai hubungan yang luar biasa dengan pekciok sini Yang satu berada di puncak depan sana dan yang lain di dasar jurang di belakang gunung Agaknya sudah setian puluh tahun tak pernah berjumpa, sungguh aneh dan tak masuk di akal Maka tak tahan dia lantas bertanya Lo ciam kual, kenapa kau begini emosi pergi Enyah dari sini ujar orang tua aneh dengan mengulap tangan Urusan lo hu tak usah kau banyak mulut Suatu kesempatan bagi jibun Tanpa bicara lagi bergegas dia putar tubuh terus lari keluar gua Hai, kembali tanpa kuasa jibun menghentikan langkah Hektomekar, anak muda, enak saja kau hendak pergi Selama hidupmu jangan harap kau bisa keluar dari sini Apa maksud lo ciam pu? Kecuali badanmu tumbuh sayap dan bisa terbang Kalau tidak jangan harap kau bisa keluar dari tempat terasing dan buntu ini Ketahuilah, sarang setan ini dalamnya ribuan tombak Dikelilingi tebing gunung yang terjal lagi Orang hutam pun tak mampu memanjat ke atas Kalau tidak, memangnya aku orang tua ini sudi bersemayam di sini selama puluhan tahun Jibun melengak, katanya tertawa kecut Tadi lo ciam puah hendak mengutungi lengan kiriku Apakah niatmu ini tidak berkelebihan Kalau aku tak bisa keluar dari sini Memangnya tangan berbisaku ini bisa berbuat apa omong kosong Aku orang tua tentu mempunyai perhitungan sendiri Wampua mohon keterangan Terima kasih telah menonton!